Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus semakin solid memenangkan Ahmad Lufi dan Taj Yassin Maimun sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 pada Pilkada 2024. Hal itu diperkuat dengan dukungan dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo hingga para pimpinan partai politik pengusung termasuk Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryodo. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono yang akrab di Sapa Masdar menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Gerindra dan Kim Plus. Paslon Pilgub Jateng nomor urut 2 Ahmad Lufi dan Taj Yassin Maimun menggelar kampanye akbar di Benteng Vastenburg Solo minggu 17 November. Acara ini dihadiri ribuan masa dari parpol koalisi Kim Plus dan Relawan. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono terlihat ikut mendampingi Lufi Yassin melakukan kampanye akbar melalui kirap berkeliling kota Solo. Bagaikan Panglima Cavalry, Sudaryono dan para pimpinan parpol pengusung lainnya terlihat menunggangi kuda dengan gagah yang dibalut jubah beskap berwarna biru serta blanco jawa. Dalam kampanye-nya, Lufi Yassin berkomitmen menjadikan Jawa Tengah lumbung pangan nasional. Lufi Yassin juga meminta doa restu agar rakyat Jawa Tengah memilih dirinya di hari pencoblosan pada 27 November mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.